Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau, salam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori apa saja itu? Pertama, teori Waisa. Teori ini disampaikan oleh N.J. Krom. Menurut teori ini, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pedagang India. Pedagang India ini bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Teori ini didasari oleh keterangan bahwa Indonesia sudah menjadi jalur pelayaran India-Cina sejak tahun 500 sebelum masehi. Teori kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Moons. Menurut teori ini, di India sering terjadi peperangan antar golongan. Prajurit-prajurit yang kalah dalam peperangan kemudian meninggalkan India. Di antara mereka, ada yang sampai ke Indonesia dan mendirikan koloni-koloni baru. Di tempat inilah terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Teori ketiga adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Vandler. Menurut teori ini, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, berupa prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Palawa. Seperti prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Menurutnya, hanya para Brahmanalah yang mampu menguasai bahasa Sansekerta dan huruf Palawa. Teori keempat adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Kabos. Teori ini menjelaskan peran aktif dari orang Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Nah, itu adalah beberapa teori mengenai masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebenarnya, ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra. Menurut teori ini, Hindu-Buddha masuk di Indonesia karena dibawa oleh kaum Sudra. Tapi menurut para ahli, ini adalah teori yang paling lemah. Nah, sekarang, menurut kalian, teori mana nih yang menurut kalian paling mendekati kebenaran? Diskusikan dengan teman-teman kalian ya, oke? Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar. Terima kasih telah menonton!